Indikasi kepolisian semakin dekat tiba-tiba bulan suci ramadhan maka ancaman kriminalitas marah dibanding jauh hari sebelumnya. Halika berdasarkan penyatuan Wakap Polresta Jambi AKBP Sri Winugroho, indikasi tersebut berdasarkan dari analisa kejadian di tahun-tahun lalu, di mana terjadinya peningkatan karena meningkatnya kebutuhan ekonomi dan pelaku mengampatkan keramaian yang tentunya banyak yang menjadi target. Besarnya jumlah kriminalitas kemungkinan bertumpu di Kota Jambi dibandingkan daerah lain dalam Provinsi Jambi sebab Kota Jambi adalah ibu kota provinsi tersebut yang memiliki populasi masyarakat terbanyak dan sebagai pusat perekonomian. Meski macam itu, Waspado menjadi kewajiban seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Indikasi peningkatan daripada tindak pidana seperti tahun-tahun kemarin itu ada. Ya, makanya kami dari pihak kepolisian Poresta Jambi meningkatkan daripada kegiatan-kegiatan kepolisian, terutama kegiatan-kegiatan patroli, baik yang menggunakan seragam maupun yang tidak berseragam, yang dilakukan oleh jajaran Poresta Jambi maupun oleh polsek jajaran. Tapi secara pemetaan memang ada terjadi peningkatan, Pak? Kalau pemetaan terjadi peningkatan, menjelang Ramadan dan menjelang daripada hari raya, pasti ada. Tidak hanya menjelang Ramadan, ada indikasi kepolisian marak kriminalitas, namun ancaman ikut diindikasi akan terjadi ketika detik-detik hari raya Idul Fitri. Bahkan setiap di hari raya lainnya juga demikian. Doli Maulana, Jambi TV